Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student Masih bersama saya, Yunus Fabriansyah Dan di video kali ini, kita akan membahas konsep perulangan lagi Dan ini adalah konsep perulangan yang terakhir Di dasar-dasar pemerograman Yaitu kita akan mempelajari konsep perulangan dual Dan saya mendapatkan referensi dari Bapak Veriko selaku dosen dasar-dasar pemerograman di kelas Dan juga sambil grossing-grossing di Google juga tentunya Jadi kita langsung aja ke pengertiannya Jadi secara umum pengertian dari si perulangan dual ini Nggak ada yang tahu gitu ya Tapi saya simpulin aja begini Kalau kita lihat di sintaknya, itu ada nilai awal Di bawahnya ada aksi yang dilakukan Di bawahnya ada step Dan di bawahnya baru pengkondisian Artinya, kalau kita simpulin Pengertian dari perulangan dual itu adalah perulangan yang aksi dan step Ini aksi, ini step Itu dilakukan terlebih dahulu sebelum pengkondisian Begitu Jadi dia ngelakuin sesuatu dulu Kemudian ngelakuin step Kemudian baru dikondisikan Seperti itu Tapi ingat nilai awal itu tetap di awal Bukan di bawahnya Dari step aksi ataupun kondisi itu tersebut Oke, jadi langsung aja Untuk membuat perulangan dari angka 1 sampai angka kebatas Itu flowchartnya seperti ini Ini flowchart dual Jadi diawali dengan terminator Mulai Kemudian seperti biasa kita deklarasikan variable batas dan nilai awal Kemudian kita inputin batasnya itu berapa Kemudian kita set nilai awalnya jadi 1 Kenapa 1? Karena awal dari loopingnya itu adalah 1 Masuk ke perulangan dual Nah disini perulangan dual itu tidak mengkondisikan sesuatu terlebih dahulu Tapi dia langsung melakukan aksi Aksinya misal tulis nilai awal Kemudian melakukan step Setelah melakukan step baru dikondisikan Kalau kondisinya masih bernilai benar Dia akan kembali looping dual itu tersebut Kalau enggak dia mau ngapain gitu Contoh disini adalah selesai Dan untuk pseudocode-nya itu seperti biasa Deklarasi variable batas dan nilai awal bertipe data integer Kemudian untuk implementasi atau definisinya Kita mau inputin batas Disini baca batas Kemudian set nilai awal menjadi 1 Kemudian do Nah ini dia melakukan sesuatu Display nilai awal Tulis nilai awal disini Kemudian set nilai awal plus plus Atau increment Ini adalah stepnya Kemudian setelah aksi yang dilakukan Dan stepnya Dia akan melakukan pengkondisian Nah ini saya sebutnya Perulangan dual ini adalah perulangan yang ngeyel Begitu ya Kenapa ngeyel? Nanti saya jelasin ketika udah oret-oretan aja Jadi kita langsung aja Oret-oretan Kita pakai flowchartnya aja Yang pertama deklarasi batas dan nilai awal Deklarasi batas dan nilai awal Kemudian untuk si batas Kita misalnya isikan dia Berapa? 4 kegbira gak lama Kemudian set nilai awal menjadi 1 ya Gini Kemudian disini Tulis nilai awal Nilai awalnya sama dengan 1 Tulis 1 Kemudian setelah kita tulis nilai awalnya Nilai awal plus-plus 1 tambah 1 2 Gini ya Kemudian dicek nih Apakah 2 Itu masih lebih kecil sama dengan batas? Iya ya 2 itu masih lebih kecil sama dengan 4 Disini pengkondisiannya berarti Kalau pengkondisiannya benar Dia balik looping ke dual lagi Tulis nilai awal 2 Tulis 2 Kemudian nilai awal plus-plus Jadi 3 Dicek nih Apakah 3 itu masih lebih besar sama dengan 4? Iya Kalau iya Tulis nilai awal Berapa? 3 Kemudian nilai awal plus-plus 3 tambah 1 4 Apakah 4 Itu masih lebih kecil sama dengan 4? Iya Kalau iya Tulis nilai awal 4 Nilai awal plus-plus 4 tambah 1 5 Apakah 5 itu masih lebih kecil sama dengan 4? Enggak ya Kalau enggak Maka statement perulangan dual selesai Sekarang Kalau perulangannya dari batas ke 1 Itu gampang aja ya Seperti biasa kita Set nilai awalnya Itu menjadi batas Karena kita mulainya dari batas Kemudian Nilai awalnya kita bikin decrement Dia turun Min-min Kemudian pengkondisiannya itu lebih besar Sama dengan 1 Itu aja Di sini juga Untuk yang Sudocode-nya Set nilai awalnya Menjadi batas Kemudian Nilai awalnya itu Min-min Atau decrement Kemudian pengkondisiannya Nilai awal Lebih besar Sama dengan 1 Kita Oret Oretan lagi Batasnya 4 Kemudian Nilai awal Sama dengan batas Ini diisi 4 juga Karena Sama dengan batas Ini Aksi yang saya lakukan Di Habis dulu aja Pengkondisiannya Lebih besar Sama dengan 1 Sekarang Gini Pertama Tulis nilai awal Nilai awal Min-min Kurang 1 3 Dicek Apakah 3 Itu masih lebih besar Sama dengan 1 Iya Kalau iya Tulis nilai awal 3 3 Min-min 2 Ini ya Dicek Apakah 2 masih lebih besar Sama dengan 1 Iya Kalau iya Balik lagi Tulis nilai awal 2 Nilai awal Min-min 2 Kurang 1 1 Dicek Apakah 1 Itu masih lebih besar Sama dengan 1 Iya Kalau iya Dia balik lagi Tulis nilai awal 1 Nilai awal Min-min Ini kurang 1 0 Apakah 0 Itu masih lebih besar Sama dengan 1 Enggak Kalau enggak Iya False Selesai Nah Kenapa tadi saya bilang Kalau si perulangan dual ini adalah Perulangan yang ngeyel Misalnya begini Kalau batasnya saya isiin 3 Kemudian nilai awalnya Saya isikan 5 Iya Kemudian pengkondisiannya itu Lebih kecil sama dengan Batas Ini aksi yang lakukan Dihapus dulu aja Kita ngikutin Socat dari Shadow Code nya itu Tulis nilai awal yang pertama Nilai awalnya 5 Tulis 5 5 Min-min Kurang 1 4 Dicek nih Apakah 4 Itu Lebih kecil sama dengan batas Enggak ya Karena 4 Itu tidak lebih kecil sama dengan 3 Artinya Perulangannya selesai Selesai nih Nah ini beda ceritanya Kalau For Dan While kemarin Kalau while kemarin Itu kan seperti ini ya Pengkondisiannya disini Jadi dia ngecek pertama Misalnya tadi 5 Gini Apakah 5 Itu lebih kecil sama dengan batas Enggak Kalau enggak Dia enggak ngelakuin looping Atau tidak melakukan perulangan Nah beda ceritanya Kalau Dual Kalau dual Itu masih melakukan perulangan Minimal 1 kali Kenapa? Karena di dalam statement Dual nya itu Itu dia melakukan aksi dulu Kemudian melakukan step Baru dikondisikan Gitu Jadi Ibarat Kasarnya ngomong begini Ini mohon maaf ya Ini sedikit kotor Jadi begini Si dual Itu melakukan sesuatu dulu Sebelum ngecek Kondisinya aman apa enggak Gitu Jadi Setelah dia melakukan sesuatu Baru tahu kondisinya enggak aman Dia berhenti Gitu Beda ceritanya kalau For dan while Kalau for dan while Dia ngecek dulu nih Kondisinya aman enggak Kalau aman dia melakukan sesuatu Kalau enggak Enggak ngapa-ngapain gitu Kalau si dual ini kan Main gasak-gasak aja gitu ya Sebelum tahu kondisinya aman apa enggak Gitu aja Mohon maaf ya kalau Analoginya cukup kasar Karena Saya tahu kalau Kita bahas yang kasar-kasar Kayaknya jangka pengingatannya Lebih panjang gitu Jadi mohon maaf Oke mungkin itu Penjelasan kenapa si dual Saya sebut dengan Perulangan yang Bundle Itu tadi Oke kemudian Apa sih bedanya For dan while dengan dual Jadi begini Kalau for dan while Jika kondisi pertamanya salah Maka tidak melakukan Aksi perulangan Dia ngecek dulu Baru ngelakuin Tapi kalau si dual enggak Jika pengkondisian pertamanya salah Maka akan melakukan Aksi perulangan sekali Ya itu tadi Si dual itu ngelakuin sesuatu dulu Baru ngecek Gitu Jadi Kalau kondisiannya salah Aksi yang dilakukan itu minimal Satu kali Gitu Kalau for dan while Minimal Nol kali Kalau dual Satu kali Oke jadi Itu dulu teman-teman Video kali ini Mudah-mudahan Kalian paham dengan analogi Yang saya sampaikan tadi Ya mohon maaf Kalau agak kasar gitu ya Dan di video selanjutnya Kita akan membahas Notasi flowchart Dan studio code Untuk membuat pola Menggunakan perulangan Jadi kita nanti bisa Membuat pola Segi 3 Gitu Cicet genjang Segi 4 Gitu Dan lain-lain Oke jadi itu dulu Kalau kalian kurang paham Dengan analogi Yang saya sampaikan Atau materi yang saya sampaikan Bisa diulang-ulangi aja Videonya Atau Kalau masih kurang paham Bisa tanyakan pertanyaan kalian Di kolom komentar Video ini Dan di like juga Kalau kalian suka dengan video ini Dishare kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Juga belajar Apa yang sedang Kalian pelajari Begitu Jadi saya Inuswa Branser Pamit Terima kasih teman-teman Telah menyaksikan Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Untuk Membuat notasi flowchart Dan studio code Untuk membuat Pola-pola Menggunakan Looping Atau perulangan Jadi itu dulu Terima kasih